Dalam satu hari full aku di kamar hanya mendawamkan munjiat Hanya break untuk sholat dan makan minum Hampir tidak bicara dengan siapapun dalam waktu 24 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah s.w.t Amin ya rabbal alami Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita Buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat Langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813-1943-0565 Yang belum punya buku ini teman-teman bisa beli ke admin Udah ready di admin harganya Rp55.000 Insyaallah bisa menambah semangat teman-teman dalam sholawat Kalau teman-teman mau coba cari di Gramedia juga ada ya teman-teman Ada beberapa Gramedia yang masih ada Nah teman-teman aku mau ucapin terima kasih Buat kalian yang semalam udah ikutan webinar ya Lebih tepatnya itu aku namain dengan Melisa Talk gitu ya Jadi kita ngobrol-ngobrol lah disitu Ngobrol-ngobrol secara langsung Karena kan kalau sambil live juga Kadang-kadang kurang apa ya Kurang ngobrol tuh kurang gitu ya Jadi kalau ini kan kita bener-bener bisa ngomong langsung gitu Di Melisa Talk atau webinar lah Lebih dikenalnya ya webinar di via zoom Beberapa yang pada masih mau ikutan karena kemarin udah keburu tutup Dan banyak ada juga yang halangan Jadi buat teman-teman kalau nanti mau ikutan lagi Insyaallah nanti akan aku adain lagi Untuk waktunya ditunggu aja ya Kapan ya mungkin seminggu lagi atau dua minggu lagi Doain aja Nah teman-teman langsung aja akan aku bacain testimoninya Ini dari Mbak Ibra di Bogor nih teman-teman Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Aku Mama Ibra di Bogor Mau kasih testimoni tentang solawat Jadi gini Mbak ceritanya Awal pas dateng wabah corona Kami membangun rumah dan rumahnya baru setengah jadi sampai sekarang Kami modalnya pinjem ke bank Lunasnya itu pas anak kami nanti kelas 1 SMP Nah baru lunas kan dikasih juga ya awal bayar sampai lunasnya gitu Nah waktu itu anak kami baru SD kelas 3 Kami bismillah disitu Singkat cerita kami jadi gali lobang tutup lobang Aduh sampai gimana gitu Tapi kami bersyukur karena suami masih kerja Sedangkan ya banyak waktu itu pengurangan karyawan disebut karena wabah Disebut karena wabah corona Kami jalani walau gali lobang tutup lobang Kak Kata kakak yang namanya gajian Mahanya numpang lewat Bener Kak Kami alami subhanallah Sampai narik nafas Aku selalu berdoa Beri kami kesabaran, kesehatan, dan rejeki yang tiada putus-putus Itu doaku Maaf kak bukannya pamer Aku udah baca sholawat, jikir, dan ngaji dari dulu Tapi gitu dibacanya sesudah sholat fardo aja Nah pas mulai Agustus tanggal 23 Aku gak sengaja liat video kakak di Youtube tuh Aku penasaran gitu kak Ini mulut Alhamdulillah langsung spontan baca sholawat Terus di tanggal 25 Agustusnya Aku mulai dawamin riado surat yasin Wakiya almuk dan arahman Singkat cerita aku nanya sama suami kan kak Yah itu kebang berapa lama lagi sih Kata suami catatannya ada di ibu Aku cuma ketawa gitu kak Maksudnya gini Kan banyak yang kasih testimoni tentang luna sultang dengan cara Allah Jadi aku apa ya kak Dengan pedenya gitu Yakin pasti Allah bantu kami Nah hari Sabtu tanggal 1 September Suami masuk lembur Dia nanya sama pihak kantor Gak tau gimana ceritanya Jadi bang itu kerjasama sama tempat kerja suami Suami nanya kan atas nama pulen gitu Tau gak Masya Allah Tabarakallah Yang seharusnya lunasnya itu anak kami kelas 1 SMP Udah setengah tahun Maksudnya berarti SMPnya udah masuk semester 2 ya Ini Masya Allah Terakhir bayarnya itu bulan April Tahun 2024 Coba kak Masya Allah Itu berapa bulan yang seharusnya kami bayar Jadi maju 1 tahun teman-teman Waktu hutangnya itu yang harusnya lunasnya Misalnya di tahun 2005 jadi 2004 Masya Allah Dasyatnya sholawat dan riadoh Bahkan riadohnya aku baru ke 37 hari Itu dipotong dapat bulan kak Aku suka ngayal uang banyak Bang lunas ke orang-orang lunas Rumah pun beres dan ada uang buat masuk SMP Setiap udah baca sholawat Aku suka seperti itu Belum lagi semenjak baca sholawat Di tempat kerja suami itu ada longsit dan lembur Masya Allah aku sampai Ya Allah engkau kabulkan doa-doa aku Terima kasih ya Allah Yang aku baca Sholawat Jibril minimum itu 5.000 sampai 10.000 Sholawat Jibril yang 4.444 Mungkin yang sekali duduk ya Sholawat Munjiatnya 500 kali Sholawat Ibrahimnya 33 Setiap sesudah sholat Terus masih ada lagi sholawat Aku lupa namanya Yang dibaca 33 kali Sesudah sholat juga Pohon uang 400 kali Hasbunallah Wawan Iman wakil 450 kali Sesudah sholat fajar Al-ikhlas 33 Ayat kursi 33 Al-Fatihah 33 Ini dibaca sesudah sholat Banyak banget ya Amalannya ya mbak ya Maaf loh kak Kepanjangan untuk teman-teman Pejuang sholawat dan riado Ayo semangat lagi Bismillahirrahmanirrahim Kuncinya yakin Pasrah Kenampunan Allah Masalah hasil itu Urusan Allah Minta doanya ya Kamil dan teman-teman Semuanya Supaya hajat-hajat aku Dikabulkan sama Allah Amin Sesi kebang biar lunas Bisa bersin rumah Dan ada uang Buat anak masuk SMP Sambil mundok Amin Allahumma amin Buat Kamil Jazakallah Untuk segalanya Semoga kamil dan keluarga Sehat Panjang umur Murah rejeki Kabul yang jadi hajat Kamil dan keluarga Amin Amin Jazakallah Kamil Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Masya Allah Ya teman-teman Itu tadi Testimoni Dari Mbak Mama Ibra Di Bogor Ya Masya Allah Ya Kita Seperti itu ya Udah dari dulu Udah kebiasaan gitu Jadi bahkan Aku pun Jaman dulu Tahun 2014 Aku ngambil Rumah KPR Dan Karena itu riba Itu babak belurnya Sampai sekarang Tapi Alhamdulillah Berkata risolawat Terus juga Aku bener-bener Mau berubah Jadi yang Ya Allah Aku gak mau riba lagi Jadi teman-teman Kalau bertobat Itu ya Misalnya Kalian ngambil rumah Di KPR Atau kalian kredit mobil Kalau kalian Berat untuk Mengembalikannya Untuk Ya udah deh Balikin Yang penting Lepas dari Berat nih Setidaknya kalian Bertobat Maksudnya bertobat Maaf Bukannya aku Gimana Kita bertobat Bertobat untuk Tidak mengulangi lagi Jadi yang itu Kita beresin Pelan-pelan Sambil Berdoa Kita etiar Jalur langit Salawat Deketin Allah Ya Allah Maaf kemarin gak tau Gitu Atau kemarin hilaf Dan segala macem Nah kemudian Kita berubah Berubahnya Jangan coba-coba Buka riba lagi Jadi ketika pengen motor Tahan Baca salawat Insya Allah Dapet kok Dua bulan Tiga bulan Di Sikomo Salat Dapet Buktiin deh Teman-teman ya Kemudian Pengen mobil Gak usah Kita kredit-kredit lagi Bismillah Pelan-pelan Insya Allah Disalawatin Dapet Bahkan kalau kredit Kita sampai lima tahun Gitu ya Kita babak belur lima tahun Kalau kredit mobil Misalnya Tapi kalau kita salawatin Paling enggak Dua bulan Tiga bulan Salawat Dapet Atau setahun deh Ya paling lama Setahun Dapet Mobilnya kita Gak perlu susah payah lagi Bayar cicilan mobil Gitu loh Begitu juga yang kepengen rumah Mungkin aku salawat bilang Sama adek aku Kalau bisa Jangan kredit Udah salawat aja Udah salawat munjiat aja Adeku juga senang Sama salawat munjiat Yang namanya Desi Kapan-kapan kita video kalian Sama Desi ya Kapan-kapan nanti webinar Aku hadirin Desi ya Kemudian Desi itu Bener-bener Udah sukanya munjiat aja Aku bilang Udah gak usah ambil rumah Nanti pusing Sekreh ya Udah Bismillah Nanti akan ada jalan Dari Allah Untuk bisa punya rumah Gitu loh teman-teman Jadi Teman-teman semuanya Yang sekarang Belum pada punya rumah nih Bismillah sabar Insya Allah akan ada Insya Allah teman-teman Pasti punya rumah Ya rumah yang terbaik Rumah yang gak pake kredit Rumah yang gak bikin kita Jadi babak belur Ya teman-teman ya Nah oke teman-teman Aku lanjut akan baca Testimoni selanjutnya Ini dari Mbak S Dari Ibu S Ya karena ini Ibu S Ini usianya 50 tahun Tapi awet muda banget loh bu Aku kemarin ngeliat profilnya Wah awet muda banget ibunya gitu ya Langsung aja aku bacain Ini dari Ibu Oh bukan Ibu S Dari Ibu A Ya dari Ibu A Teman-teman Assalamualaikum Mbak Mil Assalamualaikum Salam Salam kenal Namaku A Aku berterima kasih Karena banyak berkah Setelah saya ikutin sholawat Sebagai rasa terima kasih saya Saya beli bukunya Dan akan beli terus Buat adiah teman-temanku Kalau mereka berulang tahun Masya Allah Makasih Ibu Ya Waalaikumsalam Masya Allah Terima kasih Aku masih manggil Mbak Karena aku gak tau Kalau usianya 50 Aku gak enak Ya masa Sama yang lebih senior Aku manggilnya Mbak Gitu ya Jadi aku panggilnya Ibu Lanjut Alhamdulillah dibalas Senang bisa kontak Dengan yang ngasih jalan Petolongan Allah Insya Allah Nanti kapan-kapan Aku share perjalanan aku Sampai ke titik ini ya Mbak Aku tunggu Mbak Aku cicil ya Mbak Tolong disamarkan Namaku kalau mau di share Aku udah kenal sholawat Di awal pandemi Dari channel lain Tetapi channel Mbak Melah yang membuka Hati aku menemukan Sesuatu yang lebih Mendasar dari Perjalanan spiritual aku Awal pandemi Aku udah diambang Perceraian Kita udah pisah kamar Gak ngomong Bahkan suami udah bilang Mau pergi Dan aku pun Udah membiarkan Setelah satu minggu Tiba-tiba aku liat channel Yang menceritakan Keajaiban sholawat munjiat Langsung aku praktekkan Dalam satu hari Full aku di kamar Hanya mendawamkan munjiat Hanya break Untuk sholat Dan makan Minum Hampir tidak bicara Dengan siapapun Dalam waktu 24 jam Suamiku Tiba-tiba masuk kamar Memeluk aku Dan semua pun Kembali normal The power of Sholawat munjiat Masya Allah Tetapi setelah itu Aku gak lanjut munjiat Kemudian aku liat Sholawat jibril Masih dari channel yang sama Kebetulan aku ada kesulitan uang Pernah usaha dengan modal Credit card Jadi hutang banyak Ratusan juta Dan suami gak tau Lalu aku daumkan Sholawat jibril Sebanyak 15 ribu Dalam satu hari Tiba-tiba suami info Mau naikin transfer Bulanan 40% Dari sebelumnya Alhamdulillah Kondisi keuangan Membaik hutang Separuh Lunash Masya Allah The power of Sholawat jibril Dan besoknya Aku gak meneruskan Ditambah aku ada Masalah insomnia Badan sering gak fit Jadi mau ibadah pun males Walaupun sealtime waktu Hampir gak pernah aku tinggalkan Lalu terjadi Pertengkalan lagi Dengan suami Suami kalau marah Barang di rumah Jadi rusak Tipi Meja makan Pintu kaca Kaca mobil Dan banyak lagi Baru aku daumkan Menjiat lagi Alhamdulillah Cuma satu hari Tetapi aku terlalu stress Gak tidur Gak makan Bahkan aku yang minta pisah Tetapi besoknya aku sakit Dan ternyata covid Di bulan November 2020 Covid generasi awal Obatnya mahal Akhirnya dirawat Dengan biaya Hampir 100 juta Saat itu aku lihat Channel Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur Tentang kajeban surat yasin Dibaca setelah tahajud Aroman Saat duha Wakiah saat asar Dan almuk saat isya Nah teman-teman ya Aku potong sebentar Kan banyak yang nanya ya Baca yasin kapan Sebenarnya Untuk waktunya itu Bebas teman-teman Kita baca Quran Itu kapan aja Tapi Kalau menurut Ustadz Yusuf Mansur Kalau mau bacanya Di waktu yang ini Tadi yang dibilang ya Yasin dibaca Saat tahajud Aroman saat duha Wakiah saat asar Almuk saat isya Jadi abis saat isya Baca almuk Tapi kalau kita gak sanggup Seperti itu jangan maksain Masya Allah Dari aku yang sesek banget Hari ketiga aku udah Membaik dan tenang Suami juga membaik Malah pas sibuk aku Dia nangis Aku dirawat 10 hari Dimana dia gak bisa besuk Cuma antar di IGD Pas aku sesek Oh iya Aku sesek banget Waktu dibawa ke IGD Karena aku ada Komorbid Pernah diambil Sepertiga paru-paru Karena paru-paruku Membusuk Sepertiga di tahun 2018 Akibat sepedahan Dan lagi-lagi aku tidak istikoma Heboh ibadah Di saat perlu aja Padahal dosa dan masalah Masih segunung Beberapa bulan lalu Aku mulai was-was Karena anakku yang besar Gak lulus Sekarang lagi skepsi Yang kedua Dengan alasan dosennya Sedang ambil S3 di Belanda Tetapi anakku ini Bukan yang kurang malah Pernah jadi presiden direktor Di salah satu organisasi Di kampusnya Saat inilah Aku lihat channel Mbak Mel Yang merubah hati Dan pikiran aku Kita ibadah Jangan fokus ke hasil Tetapi fokus pada Ampunan Allah Masya Allah Ini kena banget di aku Gimana kalau semua doa Kita dikabulkan Tetapi dosa kita Enggak Bukankah itu Lebih mengerikan Oh iya Aku udah 50 tahun ya mbak Jadi sungguh malu Aku masih lebih Mengutamakan dunia Pertanggal Agustus 10 Aku mulai jalankan 10 Agustus Salat wajib Tepat waktu Salat sunnah Qobliyah Badah Tajud Duhat Ya surat yasin Setelah tajud Aroman Al-Muqs Dan sisanya wakia Salawat menjiat Awalnya seribu Tapi sekarang 500 Dan sisanya salawat jibril Kalau lagi gak pegang tasbih Sedekat Jumat Plus sekarang tambah Mau beli buku mbak Mel Setiap kali sahabatku ulang tahun Walaupun sampai saat ini Aku masih menunggu Jadwal sidang anakku Yang besar Mohon doanya ya mbak Mel Tetapi aku tenang Alhamdulillah Banyak kemudahan Kemudahan lain Yang aku terima Suami sudah sangat Lemah lembut ke aku Mulai Salat lagi Padahal kami udah haji Dari 2018 Tapi belum merubah suami Buat istiqomah Aku pun tidur Mulanya nyenyak Jam 4 Bangun dengan kondisi segar Sebelumnya seminggu Kadang cuma 2 hari Bisa tidur Sisanya bisa melek Sampai pagi Walaupun udah minum Obat tidur dari dokter Insyaallah Aku akan share Selalu ke mbak Mir Kalau ada yang patut Dishare Biar semangat Ini buku ketiga Pertanggal 23 September 2002 Doakan aku selalu Ada rezeki Biar bisa share Ke temen-temenku Jadi mbaknya ini Beli di Shopee ya Untuk beli Buku aku Buat bagi-bagi Ke temen-temennya Masyaallah Assalamualaikum mbak Mel Itu bulan aku jawab Tuh temen-temen Itu di tanggal Berapa Dan kemudian tanggal 27 September Ngechat aku Aku juga belum baca Dan di tanggal 30 September Ngechat aku lagi Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Mungkin ini juga Keajaiban soalawat Pagi ini anakku yang kecil Kehilangan ID cardnya Padahal hari ini ada tes Kalau gak dibawa ID card Nilainya dikurangin 10 poin Akhirnya aku bantu cari Aku buka tasnya Dan aku menemukan Rokok Korek Dan Hari ini adalah Hari terakhir Dia tes ujian Sekolah kelas 11 Jadi niatnya setelah tes Dia mau main sama temen-temen Yang alhamdulillah aku sabar Dan tanya dia baik-baik Dijawabnya itu punya temen-temen Yang gak lama ID cardnya ketemu Tapi aku jadi tahu Ada hal yang disembunyikan dari aku Aku belum tahu Apa betul itu punya dia Atau temen-temennya Yang pasti aku gak kasih lagi Dia main sama temen-temennya Kemudian Mbaknya cet aku lagi Di hari Selasa Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Akhirnya Hajat utam aku dikabulkan Setelah mulai jalanin semuanya Dari Agustus 11 ini Anakku dapet tanggal sidang skripsi Ya Allah nangis Sejadinya memang benar Memang benar Di saat kita udah pasrah Salawat udah gak mikirin hasil Tiba-tiba yang ditunggu-tunggu datang Mohon doanya ya mbak Mel Anakku Di sidang skripsi Tanggal 12 Oktober 2022 Supaya lancar Sukses dan berkah Amin Masya Allah ya temen-temen Itu tadi testimoni Dari Ibu A Dasyat banget Dengan bersolawat Yang harusnya udah cerai Sama suaminya Gak jadi cerai Masya Allah Yang akhirnya sama Allah Dibukakan Tentang anaknya Ya dan mbak A Ini gak Ibu A gak marah gitu loh Jadi yang bisa menahan emosi Jadi diajak ngomong Baik-baik anaknya Mudah-mudahan Bukan punya anaknya ya bu ya Dan Kalaupun itu punya anaknya Mudah-mudahan Ada jalan terbaik lah Pokoknya gak sampai Kenapa-kenapa ya Kemudian Sidang skripsi Anaknya akhirnya Apa namanya Udah ada jadwalnya Tanggal bulan Oktober Nanti akan sidang skripsi Tanggal 22 Eh tanggal 12 Oktober Ya Allah bentar lagi Mudah-mudahan dimudahin ya Ibu A Anaknya Masya Allah The power of salawat Temen-temen Ingat ya Fokus keampunan Allah Fokus keampunan Allah Jangan ngejar hasil Iya Aku tau Kita butuh banget Utang kita lunas Kita butuh banget Doa kita dikabulkan Kita butuh pekerjaan Kita butuh uang buat makan Kita butuh banget Pertolongan Allah Tapi kita kembali lagi Intropesi diri Kita ini banyak dosa Selama ini kita kemana aja Selama ini kita jauh dari Allah Selama ini kita ngentengin ibadah kita Kita ngentengin kewajiban kita Salat imam waktu aja Kita suka ngentengin gitu Betapa malunya Kita baru baca Salawat Baru baca Baru deketin Allah Dengan amalan-amalan Yang tidak seberapa itu Terus kita merasa Allah harus buru-buru Ngabulin doa kita Makanya Kejar ampunan Allah Kejar ampunan Allah Tapi mbak susah buat seperti itu Paksa Baca salawat sebanyak-banyak Itu akan hadir dengan sendirinya Memang gak mudah teman-teman Tapi ketika teman-teman Paksa baca salawat Misalnya salawat Jibril Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Itu gak berhenti-berhenti Insyaallah Teman-teman dengan sendirinya Hatinya langsung Apa ya Lapang Teman-teman hatinya langsung Bisa ikhlas Hadir kepasrahan Hadir keikhlasan Jadi bisa fokus keampunan Allah Karena kita sudah Apa ya Yang penghalang Apa ya Kayak batu Di dalam hati kita Ibaratnya ya Batu yang keras Kesombongan Keahangkuhan Rasa Yang gak baik Itulah semuanya Itu luntur teman-teman Dengan kita rajin bersolawat Luntur Yang buruk-buruk itu luntur Akhirnya apa Bersih hati kita Jadi kita bisa Menerima Cahayanya Allah Kita bisa menerima Semua yang udah terjadi Dalam hidup kita Kita bisa menerima Kekecewaan kita Kita bisa belajar Menjadi lebih baik lagi Kemudian kita bisa Mengambil hikmah Dari setiap Kejadian yang ada Dalam hidup kita Kita bisa mengambil hikmah Dari setiap Ujian yang ada Dalam hidup kita Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Ya teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih